Halo Tadars, pemirsa setia VBis News, jumpa kembali dalam rekomendasi forex EURUSD VBis News untuk hari ini. Pada hari Jumat, Amerika Serikat mengeluarkan laporan non-farm peril bulan Januari yang mengakibatkan EURUSD berakhir di 1,0792. Penurunan EURUSD terutama disebabkan oleh karena berbalik naiknya dolar Amerika Serikat pada hari terakhir perdagangan hari Jumat minggu lalu ke 102,823 setelah keluarnya laporan tenaga kerja Amerika Serikat non-farm peril yang kuat secara mengejutkan. Laporan situasi employment Amerika Serikat pada bulan Januari dari Departemen Tenaga Kerja menunjukkan kenaikan tajam di dalam non-farm peril sebesar Rp517.000. Angka kunci dari employment Amerika Serikat diperkirakan naik hanya Rp187.000 setelah kenaikan sebesar Rp223.000 pada bulan Desember. Tingkat pengangguran Amerika Serikat juga turun ke 3,4 persen dibandingkan dengan angka bulan Desember di 3,5 persen dan yang diperkirakan kenaikan menjadi 3,6 persen. Angka pekerjaan Amerika Serikat yang kuat ini kelihatannya telah membuat keraguan akan pandangan bahwa Federal Reserve Amerika Serikat akan menghentikan kenaikan tingkat bunga lebih cepat daripada yang diperkirakan. Sebagai mana yang disimpulkan pasar dari hasil pertemuan FOMC The Fed dan Konferensi Pers Ketua The Fed Jerman Powell pada minggu lalu. Hal ini mendorong naik indeks dolar Amerika Serikat dari kerendahannya selama ini. Sementara itu, dari zona Euro, Jerman mempublikasikan data makroekonomi yang memprihatinkan. Perkiraan pendahuluan dari GDP kuartal keempat tahun 2022 menunjukkan ekonomi Jerman terkontraksi sebesar 0,2 persen dalam 3 bulan sampai bulan Desember. Sementara pertumbuhan tahunan berada di 0,5 persen, jauh dibawah daripada yang diperkirakan pasar di 1,1 persen. Selain itu, penjualan Ritter Jerman turun 5,3 persen month to month pada bulan Desember. Support terdekat menunggu di 1,0745 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1,0640 dan kemudian 1,0515. Resisten terdekat menunggu di 1,0831 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1,0900 dan kemudian 1,1034. Demikian rekomendasi Forex EURUSD untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Hibis!